Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudipyo, memotivasi para bacalak DKI Jakarta dan Banten dalam memenangkan pemilu 2024. Kader dan bacalak juga diminta untuk gencar melakukan sosialisasi program partai, melalui pembagian gerobak gratis dan modal usaha, serta KTA berasuransi Partai Perindo. Ratusan kader dan bacalak dari Banten dan DKI Jakarta hadir mendengarkan arahan dari Ketua Umum Partai Perindo dalam rapat konsolidasi DPW, DPD, dan Bacalak Banten DKI Jakarta yang digelar di Ayus Tower, Jakarta. Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudipyo, meminta kader dan bacalak menyusun strategi untuk meraih suara dari masyarakat. Di antaranya adalah memaksimalkan program gerobak perindo dan sosialisasi KTA berasuransi. Itulah kenapa kita punya program gerobak. Gerobak itu simbolisasi supaya masyarakat paham bahwa yang akan kita bangun itu adalah rakyat kecil, supaya mereka bisa menjadi produktif, sehingga mesin ekonomi itu menjadi jauh lebih besar, bersama-sama mampu menciptakan laman kerja yang cukup, dan tentunya membangun ekonomi yang kita ingin mendamkan. Para kader dan bacalak Banten dan DKI Jakarta akan melaksanakan arahan Ketua Umum dan Optimis meraih suara dua digit. Kalau caleg harus turun, program KTA berasuransi ini kan sangat memudahkan untuk caleg mendata sampai sejauh mana ke dalaman penetrasi dia ke pemilihnya. Pembekalan untuk para caleg, apa yang harus dikerjakan. Jadi suara itu asalnya dari partai dan dari caleg. Ini yang terus harus kita kerjakan sampai nanti mendekati hari H pemilu. Dalam rapat konsolidasi ini, HT juga memotivasi para bacaleg untuk tidak gentar menghadapi kontestasi politik dan bekerja keras dalam memenuhi target partai. Tim Liputan Ainews melaporkan. Dalam R Baltimore!